kembali nah ini terkait dengan subnetting modern atau kita sebut dengan variable yang subnet mas ya nah terkait dengan subnetting menggunakan modern subnetting apakah ada yang ditanyakan terkait dengan penyampaian saya kemarin silahkan ya tidak ada ya sudah memahami semua nah sesuai dengan rencana ajar untuk subnetting IP network with VLSM method ini kita mengejarkan 1193 nah ini apa itu ada dua lab activity ya satu saja ya kalau misalkan Anda kurang kuas mengerjakan lagi ya kurang masih ketagian maka Anda bisa mengerjakan ini nah ini opsional oke baik kita bahas sejenak ya saya arahkan dan harapan saya dari arahan ini kalian bisa berpikir lebih kritis berpikir lebih apa itu mandiri ya bagaimana memuncahkan masalah terkait dengan desain IP address oke baik jadi ingin menekankan kembali kepada kalian bahwa sebelum kita itu melakukan konfigurasi nah ini harus ditanamkan ke diri masing-masing nih sebelum kita melakukan konfigurasi perangkat jaringan seperti router switch ataupun IP address di n device di PC gitu ya nah maka yang wajib kalian lakukan wajib kalian lakukan atau saya anjurkan yaitu membuat desain terlebih dahulu ya desain terlebih dahulu desainnya menggunakan apa bisa menggunakan paket resep seperti ini atau menggunakan tools yang saya rekomendasikan seperti tools-tools desain visio, e-draw, draw.io dan lain sebagainya gitu ya untuk desain jaringan setelah desainnya jadi seperti ini maka langkah selanjutnya adalah kalian mendesain IP address nah dalam hal ini di jarkom 1 kalian diarahkan untuk desain jaringan berdasarkan metode VLSN ya variable length subnet mask gitu ya nah jadi jangan sekali-kali kalian mengkonfigurasi sebelum desain IP addressnya selesai gitu ya nah sebagai gambaran nah ini dalam topologi ini kira-kira menurut kalian bukan kira-kira menurut kalian menurut kalian di topologi ini ada berapa network ada berapa? nanti lagi ngitung pak ya setelah ini ya harapannya ini ya lihat topologi tahu ini berapa network gitu ya 9 ada 9 berarti artinya yang menjawab 9 berarti nanti ada 9 IP network yang harus anda desain oke gitu ya jadi seperti itu alur berpikirnya yang lain silahkan dari 38 baru satu yang menjawab oke saya perlihatkan dari topologi ini berapa network artinya nanti berapa subnetwork gitu ya ada berapa 9 oke ya yang lain 6 mas Radit 6 yang lain silahkan lah kalau nggak bersuara tolong coba biasakan aktif melalui komen nggak apa-apa yang penting kalian itu punya punya keputusan loh di desain ini itu ada beberapa network gitu ya nah gitu kan asik gitu kan terserah ini nanti hasilnya salah atau tidak nggak apa-apa yang penting ide kalian atau keputusan kalian sudah dikeluarkan gitu ya nah 9, 5, 6 eh mayoritas 9 coba kita hitung bareng-bareng saya coba screenshot saya coba screenshot oke kelihatan ya ya yang betul adalah 1 2 3 4 5 5 network 5 5 network mas ya bapak ibu sekalian yang betul adalah 5 ya ya artinya apa sampai di pertemuan ke-8 pertanyaan yang sering saya ulang yaitu berapa network masih banyak yang belum tepat gitu ya oke yang masih menjawab 9, 6 silahkan bertanya kenapa masih bingung gitu ya kenapa seperti itu jawabannya halo yuk perwakilan iya oke terima kasih mas siapa tadi mas siapa mas Rakan dia ya mas Rakan terima kasih atas pertanyaannya jadi begini ya yang perlu kalian ingat ya yang perlu kalian ingat nah ini saya contohkan aplikasikan ya supaya kalian paham beneran ya setelah pertemuan ke-8 ini tidak ada lagi yang apa ya berbeda pendapat berapa networknya oke perlu teman-teman ingat bahwa perangkat switch itu bekerja di layar 2 oke fungsinya switch ini sebagai menghubungkan end device seperti PC-PC dalam satu network oke dalam satu network nah jadi sebentar terima kasih terima kasih apakah whiteboard saya kelihatan kelihatan ya oke, jadi begini mana tadi pensil saya sebentar ya oke nah ini ya contoh yang dibingungkan misalkan ini ya ini hubungannya PC ke switch ke router itu ya seperti ini ya router kemudian switch PC nah itu sama halnya dengan ini switch PC PC oke begitu ya sampai sini bisa tidak membedakan kenapa kok dikatakan sama kenapa sama-sama nyambung ke switchnya jadi hubungannya disini hubungannya adalah interface password net 0-0 gitu ya dengan ethernet dari PC nah gitu dan switch ini bekerja di layar 2 switch ini fungsinya untuk hubungan 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 network yang sama yang sama gitu ya nah kemudian ini juga sama jadi kita fokusnya di perangkat switch nah beda lagi jikalau kita tambahkan seperti ini nah kalau ini berapa berarti berapa ada 2 ya kan ini fase net 0-1 gitu ya ini udah beda IP networknya katakanlah disini adalah IP networknya 192 168 1.0 slash 24 ini 192 168 2.0 slash 24 begitu ya nah kalau misalkan IP networknya sama nah si router ini akan memberitahu akan overlapping tulisannya gimana overlapping kalau tulisannya disini ya artinya apa bahwa di sebelah sudah ada yang pakai loh network ini gitu nah gitu ya sampai sini bisa dipahami belum misalkan ini saya ganti switch saya tambahkan switch ini terus ada PC seperti ini berapa network berapa ayo di jawab aja yang itu pak yang kedua ini berapa network berapa network masih satu ya iya satu network ya jadi kalau masih jawab dua ya salah juga karena apa karena ini dua perangkat switch ini berjalan di layer dua dia itu satu broadcast domain gitu ya satu broadcast domain nah maksudnya satu broadcast domain gimana sih misalkan ini ada banyak PC ada banyak PC gini ya nah ketika si PC ini X mengirimkan paket broadcast semuanya itu mendapatkan paket broadcastnya kecuali dia gitu ya nah jika loh di topologi yang pertama ini misalkan nih nah ini ada PC gitu ya ini PC X mengirimkan paket broadcast itu yang menerima adalah yang ada di network ini gitu terisolir oleh interface pasnet 00 si interface router ini tidak melakukan forward paket ke network yang lain ya tidak di forward gitu ya ini penting sekali ya teman-teman karena nanti di real di tempat kerja itu kalian harus pandai mendesain kedua adalah pandai desain topologi yang kedua adalah desain IP address nah setelah itu nanti desain routingnya seperti itu ya oke seperti itu kemudian kita sudah sepakat ya bahwa ini ada berapa network tadi berapa kelima pak kemudian tiga empat lima oke pertanyaannya karena kita ini diminta untuk menyelesaikan subnetting dengan metode subnet network pertama itu akan dipegang oleh siapa dari IP network ini nomor lima pak SW berapa yang ini pak SW2 pak SW2 nah ini yang pertama ya oke yang paling banyak yang paling banyak oh iya yang paling banyak berarti nomor satu ya SW4 ya ini nomor satu yang kedua ini yang kedua pak SW berapa SW2 SW3 kemudian yang ketiga kemudian akhirnya yang ini SP1 SP1 setelah itu link antar router begitu ya nah jadi IP network 192.168.72.0 miliknya siapa miliknya SW berapa ulangi pak SW4 SW4 betul sekali alhamdulillah ya jadi saya ulang lagi IP network 192.168.72 ini ya titik 72 titik 0 miliknya SW4 ya 172.16 titik 72 titik 0 nah ini miliknya SW4 nah kemudian 58 host berarti prefix berapa yang digunakan 58 host prefix berapa yang digunakan yuk tidaknya kalau belum hafal tahu tempatnya ini dimana 26 mungkin pak slash 26 slash berapa 26 atau 27 26 24 yang betul adalah 58 adalah slash 26 gitu ya slash 26 gitu ya jadi 32 kurangi 26 berapa berapa 32 kurangi 26 6 ya 6 2 pangkat 6 64 64 kurangi 2 62 gitu ya nah anda bisa menggunakan rumus 2H min 2 itu tingkat-tingkat gitu anda bisa menerka ini kemungkinan ya slash 26 atau slash 27 gitu ya kalau misalkan slash 27 sudah ingat 30 host gitu kan yaudah berarti kemungkinan adalah 26 nah itu atau enggak kita memiliki kemungkinan 3 prefix gitu ya ya gitu ya sampai sini bisa dimengerti enggak silahkan ya mumpung ini adalah forum belajar setelah di luar kelas itu namanya forum untuk kerja ya jadi enggak berat nanti kalau kerja nah gitu ya ini maksud ini ibaratnya slash 24 kemarin apa satu loyang gitu ya ibaratnya ibu masak satu loyang markober gitu ya kemudian anaknya ini ada berapa ada 5 maka dia membagi porsinya sesuai dengan umur dan kebiasaan makannya gitu nah dalam case ini SW4 kebutuhannya 58 nah dahulu kan yang paling banyak dan seterusnya gitu ya slash 29 berarti nanti IP networknya berapa berapa yuk mulai orek-orek oke bagaimana pak slash 20 sorry di SW3 ini kan 29 IP networknya berapa 27 slash IP networknya IP networknya itu kan prefixnya IP networknya nah ini menguji apa yang kemarin saya sampaikan sudah ingat atau faham atau belum gitu ya 64 berarti berarti 192 168 oh ini ini yang besar banget 192 168 872 titik berapa yuk sebutkan aja salah itu bukan sesuatu yang memalukan karena kalian udah berpikir kelas kalau salah itu berarti biasanya itu ingat apalagi benar gitu kan berapa dijawab di kolom komentar 72 titik berapa nah berarti ini gini ya cara berpikirnya masih belum mengena ya jadi untuk menjawab ini sebenarnya tadi sudah satu orang yang tadi yang jawab itu sudah mendekati benar ya cuman ragu aja gitu ya nah ini tadi berapa 60 berapa tadi 62 ya ya harusnya kan 62 berarti kan 72 titik 1 sampai 72 62 berarti 72 63 ini berarti broadcast kan berarti selanjutnya ada 64 slash berapa nah gitu ya jadi untuk mengetahui IP network selanjutnya selesaikan dulu di network yang pertama ini sampai IP broadcastnya baru setelah itu adalah IP network untuk network berikut subnetwork berikutnya kemudian ditanya berapa prefiknya nah jawabannya adalah disesuaikan dengan jumlah hostnya 29 host adalah slash 27 oke jelas ya jelas saya rasa sudah jelas semua tidak bisa kita bahas ya kalau dibahas semua berarti ya kalian nanti tidak ada kesempatan untuk menyelesaikan secara mandiri gitu ya nah silahkan untuk lab activity tadi berapa ini 11.9.3 berkaitan dengan file SM design and implementation practice silahkan dikerjakan kemudian nanti langsung dikumpulkan ya langsung dikumpulkan hari ini ya seperti biasanya gimana seperti biasanya waktu pengumpulannya oh gitu ya kalau seminggu dua mau enggak 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 apa-apa ya ini anggap aja itu tugasnya ini mengasah kalian gitu ya jadi enggak enggak dianggap beban oh yang enggak jadi opsional berarti ya ini kan 11.9.3 ini bisa dikerjakan langsung gitu kan yaudah kan tapi mintanya satu minggu yaudah untuk mengasah kalian dua-duanya aja sekalian ya oke nah saya kemarin dengar di forum dosen jarkom itu katanya VLSM itu pada banyak yang bingung gitu tapi saya rasa enggak bingung lagi kan setelah ini dua kali penjelasan ya enggak kan yang ilmunya seperti itu tadi kalau kita diminta untuk mencari first host address ya kita bisa mencari kemarin dengan cara bit paling kanan nomor satu adalah satu first host address bit paling kanan adalah 0 gitu ya nah ini karena ini ya apa itu yang dikumpulkan ini juga nanti ya apa itu wordnya juga karena dengan mengisi word kalian itu dituntun dalam menganalisa ternyata dibuka lagi beda topologinya karena bisa jadi ini nanti topologinya beda-beda ya kalian kenyataannya seperti ini ya oh ini yang tadi sekarang beda lagi kedua tapi nanti apapun itu ya yang kalian kerjakan ya di word nanti dipaste aja ya dipaste topologinya untuk memastikan kebenaran jawaban kalian gitu karena ternyata saya mau buka dua kali topologinya beda biasanya nanti kalau apa itu responsi juga gini ya beda topologinya antar teman sebelah eh kan di rumah masing-masing ya baik seperti itu kemudian ini kan selain kita diminta untuk analisa itu ini tadi sudah kita jawab kemudian juga ini ya sarannya gilangnya ini ya gunakan sublet yang pertama untuk mengakomodasi LAN yang paling besar terus besar nomor kedua gitu kan dan seterusnya ya konsepnya dari besar ke kecil kebutuhan yang paling besar ke kecil kemudian ini diminta di setiga tugaskan atau berikan IP address yang pertama untuk building one gitu ya untuk to land link nah ini one link jadi anda harus tahu first host address dan last host address gitu ya ini diminta untuk penggunaan last host address gitu ya oke saya rasa sudah saya jelaskan semua tinggal kalian praktek saja seperti itu baik waktu masih ada silahkan anda gunakan kerjakan ya gak perlu nunggu-nunggu ya masih ingat silahkan dikerjakan untuk selebihnya kita akhiri virtual meeting ini supaya bisa kalian gunakan untuk mengerjakan kalau ada pertanyaan silahkan bisa jabri ataupun di group gitu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati